Halo guys, Rio disini Kemarin saya berhasil belanja Di tunjuan plaza Saya berhasil belanja Di toko Dolan Gadget Tunjuan plaza 4 Lantai 3 Ada juga di baguan mall Ada juga yang di WTC Saya berhasil belanja Bluetooth speaker kemarin Kita buka saja Ini dia, Bluetooth speaker Dari CT Kemarin juga saya dapat bonus Dapat bonus ini Ring dari CT Gratis bonusnya Tinggal mereview toko nya CT aja, kalian masih dapat bonus Begitu Oke Tapi yang Agak beda ya Gambarnya disini pink Kenapa di dalamnya kok Merah warnanya Harusnya juga pink dong Belah sesuai dong Saya kira ada yang pink Kalau saya kemarin ada yang pink ya mau saya yang pink Jadi ini GT S1 Speaker Wires portable Inputnya Bisa Bluetooth USB Micro SD Dan kabel house Play time nya 6 jam Di bass Tadi malam Sudah saya coba Enak sekali Speaker ini Tidak kalah Suaranya tidak kalah Dengan speaker lain Bass handle yang mantap Apalagi buat nonton film Wah mantap ini Jadi disini Wireless speaker Wireless portable speaker GT Oke Kita lihat belakangnya Spek nya ini Input Input nya AUX Micro SD Card In Bluetooth And USB Wireless Jarak nya 10 meter Spekernya 45 meter Output power nya 4 Watt Speaker frekuensi 20-20 KHz Baterai nya 3,7 V 900 mAh Charger time Charger nya Jadi Mencap speaker nya ini 4 jam Talk time nya 6 jam Standby 150 Jam Bluetooth USB Volume control SD card Out Jadi Kalau kalian Beli speaker GT Ini S1 Bukan dapet Kabel Out Nya Kabel Out Bentar Dapet kabel Out Nya Teman Teman Jadi Kalau kalian Mencari Bluetooth speaker Yang murah Murah Beli Aja Speaker GT S1 Ini Kemarin Lagi Discon Harga Norma Itu Rp400 Rp400 Rp399 Rp400 Kembali Rp1.000 Kemarin Saya Beli Cuma Rp279 Jadi Dari Rp399 Jadi Rp279 Rp279 Rumah Kan Kita Buka speaker Ini Notanya Notanya Jangan Nanti Hilang Buat Garansi Notanya Jangan Nanti Hilang Buat Garansi Jadi Kalau Garansi Itu Harus Membawa Nota Pembelian Sama Kartu Garansi Oke Oke Ini Kabel Locknya Bisa Dijolakan Ke TV Ke laptop Gitu Atau ke PC Gitu 5V 1A Atau yang Dibawa Kalau kalian Mempunyai Charger Yang Dibawa 1A Lebih Baik Atau Kalau Kalian Tidak Punya 5V 1A Bisa Charge Di Laptop Ya Ini Speakernya JT Tulisan Tombol Ini Fokus Ini Ada Tombol Power Tombol Play Stop Plus Minus Untuk Next Lagu Jadi Untuk Maju Mundur Lagu Kalian Pencet Dua Kali Pencet Plus Plus Ini Untuk Maju Kalian Minus Untuk Mundur Lagu Oke Dan Ini Bisa Di Bisa Diselop Ke Sabuk Atau Ini Ada Gininya Buat Taruk Meja Tidak Licin Ini Buat Input Ya C3.5mm USB Ini Buat Ngecharge Ini Memory MicroSD Ya Oke Kalau Nyala Nyalakan Gini Nanti Ada Lampunya Sini Nah Ini Nyala Teman Teman Saya Mengkonekkan Telefon Dulu Dan Pencet Satunya Tidak Tidak Ini Tadi Pagi Sudah Saya Charge Jadi Baterai Sudah Penuh Langsung Ke Bluetooth Bluetooth Nah Kalau Ini Kalah-kalah Pelu-pelunya Setiap linti Berarti Sudah Connect Bentar Connection Bluetooth Tidak 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 Ini Kelihatan Sebentar Nah Ini Connect DTS1 Cuma Tidak Ada Indikator Berapa Persen Kalau Di Handphone Kalian Gimana Ada Indikator Tidak Berapa Persen Kalau Sudah Tinggal Play Musik Kalau Saya Tidak Bisa Play Musik Nanti Copy Soalnya Jadi Saya Akan Matikan Dulu Speak Apa Kondisi Bluetooth Ya Oke Ini Sudah Mati Jadi Kalau Club Clip Itu Belum Connect Kalau Sudah Connect Dia Club Clip Berhenti Terus Kalau Nge-charge Lampunya Merah Kalau Charger Sudah Penuh Sudah 100% Lampunya Mati Tapi Kalau Untuk Lebih Stabil Nge-charge Speaker Ini Ya Saya Sarankan Pake Laptop Aja Kalau Kalian Yang Punya Laptop Beli Ano Aja Beli Charger 5V 1A Atau Ada PC Di Rumah Punya PC Yaudah Dicas Dipake USB PC Aja Itu Lebih Stabil Saya Matikan Dulu Speakernya Speaker Speaker Ini Juga Bisa Buat Radio Teman Teman Itu Ini Pemanduan Penggunaan Terbiasa Fungsi Fungsinya Speaker Bluetooth Koneksi Pember Power On Off Panggil Masuk Mengakhiri Panggilan Menolok Panggilan Satu Kunci Untuk Siri Jadi Mengaktifkan Asist Stand Suara Untuk Pemutar Musik Mode Radio FM Mode USB Mode SD Card SD Card SD Mode Aus Stereo 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 Jadi Kalau Kalian Punya Dua Bisa Jadikan TWS TWS Stereo Nilfabel Sejati Cocok Untuk Dua Speaker JTS JTS Kalau Kalian Punya Dua Speaker JTS One Ini Bisa Konek Dua Duanya Gitu Lebih Enak Sebagai Spek Yang Sebutkan Peringatan Kartu Garansi 2x 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 Jadi Kalau Kalian Mempunyai Speaker JTS Sebanyak Dua Kalian Bisa Mengonekkan Ini Speakernya Jadi Lebih Stereonya Bisa Kanan Kiri Kalau Kalian Punya Dua Speaker JTS One Saya Nabung Untuk Beli Satu Speaker Lagi JTS One Tapi Bakalan Lama Nabung Soalnya Kemarin Sebenarnya Mau Beli Dua Yang Speaker Ini Yang JTS One Ini Cuma Apa Duitnya Gak Cukup Akhirnya Beli Satu Aja Gitu Tapi Jangan Lupa Ya Nota Pembelian Jangan Dibuang Teman Teman Karena Buat Klaim Garansi Jadi Klaim Garansi Pakai Nota Pembelian Sama Kartu Garansi Jadi Enaknya Kenapa Speaker JTS One Enaknya Kalau Kalian Misalnya Beli Wah Buru-buru Gak Sempat Nyobai Toko Misalnya Ada Trable Ganti Baru Ganti Baru Garansinya JT JT Ini Ganti Baru Ya Teman Teman Oke Oh Ini Belum Masuk Ini Nanti Saya Akan Tulis Dulu Tanggal Pembelian Belum Ditulis Soalnya Jadi Kalau Kalian Yang Punya Budget Map Budget Atau Uang Mepet Mau Beli Speaker Wah Uang Saya Gak Cukup Uang Saya Cuma Misalnya 400 400 1000 Mau Beli Meret Mau Beli Meret Sony Misalnya Gak Cukup Wah Gak Cukup Duitnya Terus Mau Beli Meret GPL Gak Cukup Juga Ternyata Sudah Beli Meret Beli GT Aja Suaranya Juga Mantep Teman Teman Tidak Kalau Sama Merk Lain Gitu Benar Saya Kemarin Pengen Beli Yang Merk Sony Atau GPL Cuma Itu Duitnya Terbatas Tidak Ada Duit Oke Mudah Mudah JT Bisa Subscribe Channel Review Barang Campuran Channel Saya Ini Saya Belum Coba Ke Laptop Nanti Nanti Mencoba Ke Laptop Speaker JD S1 Ini Dulu Mau Beli Sebelum GT Ini Mau Beli Punyanya Xiaomi Xiaomi Cuma Sudah Kosong Stock Kenapa Oke Sampai Sekian Dulu Review JD S1 Nanti Kalau Saya Sudah Beli Satu Lagi Speaker JTS S1 Saya Akan Review Lagi Ya Jadi Ini Garansi Satu Tahun Rusak Kanti Baru Oke Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Bye Bye Bye